Yang menurut saya lumayan prestasinya Yang jelas kalau kita lihat Ketua DPR kita perempuan Menteri Keuangan kita perempuan Menteri Luar Negeri kita perempuan Beberapa pimpinan partai politik perempuan Jadi di Indonesia tidak ada semacam halangan tertutup Untuk perempuan meraih prestasi tertinggi Jadi kalau menurut saya Kalau dibandingkan beberapa negara lain Kita termasuk yang lumayan Dan walaupun tentunya kita tahu dan kita sadar Bahwa perempuan mengalami handicap Atau mengalami rintangan yang lebih daripada laki-laki Karena mungkin tradisi, adat Sebagai contoh begini Di bidang politik Kita ingin memberi tempat Lebih banyak kepada calon-calon perempuan Tapi sering suaminya tidak mengizinkan Istrinya kampanye jauh-jauh dari rumah Suaminya tidak izinkan Ya kedua Kalau dia masih muda Orang tuanya tidak mengizinkan Ketiga Dia merasa tanggung jawab untuk jaga anaknya Kadang-kadang kampanye itu harus Ke desa-desa, ke kampung-kampung Ini yang kita mengalami Yang saya alami Ya Akhirnya Nanti tuduhan dinasti lagi Ya kan Karena sering Jadi kalau karena bapaknya Politisi Ibunya Sudah tahu Hidup sebagai istri politisi Anaknya Yang perempuan Kadang-kadang Diizinkan Jadi memang ada fenomena Ya kan Bapak Apa itu Caleg Di Di DPR RI Nanti anaknya di provinsi Kadang nyari Ini juga Ini memang masalahnya Kita Kita tawarkan Kadang-kadang kasihan Ibu-ibu itu Ya kan Aduh Saya dilarang oleh suami saya Atau Dia sendiri yang merasa Tanggung jawab Sebagai ibu Karena dia Merasa Saya harus besarkan Anak saya dulu Apa itu Sampai anak saya aman Ini masalah Masalah Kultural Tapi Bagi kita Saya kira Pemimpin-pemimpin bangsa Tidak pernah ada masalah Dengan Dengan perempuan Untuk maju Bagi contoh Kita pernah punya Presiden wanita Tidak ada masalah Panglima tertinggi kita Pernah ada Presiden wanita Sekarang aja Ketua DPR Perempuan Ketua Komisi 1 Pertahanan Yang suka Apa itu Suka manggil-manggil saya Iya kan Jadi Power itu Perempuan itu Ternyata banyak power Di Indonesia Ibu Iya kan Dan kadang-kadang Powernya itu ya Tidak kelihatan Jadi menurut saya Sebagai contoh Kuncinya Bu Adalah pendidikan Yang jelas Di lembaga-lembaga pendidikan Sekarang Yang Yang jelas Yang saya Bina Kita buka Kita buka Asal Lulus ujian Asal memulih syarat Akademis Masuk Dan sekarang banyak Mahasiswi-mahasiswi Bidang Matematika Bidang biologi Kimia Kedokteran Bidang teknik Teknik mesin Dan sebagainya Sekarang muncul-muncul Dimana-mana Jadi saya percaya Tidak lama lagi Pemimpin-pemimpin Perempuan Akan lebih menonjol Di bidang bisnis Itu Biasanya kalau Perusahaan-perusahaan itu Agak berbeda Karena Ada Kalau yang swasta Banyak dipengaruhi Oleh Keluarga Tapi banyak Sekarang CEO Yang perempuan Iya kan Saya kira itu jawaban saya Terima kasih telah menonton!